yo what's up cuy balik lagi di prex gaming channel di video kali ini aku mau ngebahas event SS terbaru guys jadi langsung kita cek ya kalau nggak salah kan dua minggu yang lalu udah keluar SS hidden weapon kirain bakal muncul untuk lanjutan eventnya tapi ternyata ke skip ya diganti sama SS spirit soul ini sih kemarin kita baru ngabisin diamond di event rong-rong ini udah muncul event SS ya kebiasaan banget kalau diamond lagi tipis dikeluarin event yang bagus-bagus cuy nah buat yang diamondnya terbatas udah pasti pada mikir ya entah mau ngambil yang SS atau yang spirit soul tapi kalau event SS gini sih menurut aku wajib kita ambil buat fragment SS sama seperti SS hidden weapon kan kita tinggal nunggu eventnya balik terus bisa kita beli tambahan fragmentnya agar bisa kita sintetis cuy kalau kita lihat disini kan untuk login kita dapat 6 kita hitung dulu ya terus kalau disini bisa kita beli 50 fragment jadi total udah 56 terus di spirit soul cell kita bisa beli 50 kali jadi total semuanya 106 masih kurang 14 ya udah pasti kita dipaksa harus top up kalau ke pengen langsung mendapatin SS spirit soul tapi buat yang free klik layar udah sabar aja kita tunggu eventnya balik guys nah sedangkan buat yang bentar ya s-spirit soul kan kita dapat atau kita bisa tukar pakai white soul orb 60 terus kalau kita beli di spirit soul cell seharga 12.000 diamond kita dapat 60 share juga otomatis udah bisa langsung kita sintetis ya Nah buat yang diamondnya terbatas pasti bakal ragu buat ngebeli yang fragment SS tapi ini saran dari aku sih wajib kita ambil buat fragment SS cuy ntar kalau yang nggak ambil fragment SS bakal nyesal nanti kalau eventnya udah balik guys kalau fragment S kan kita bisa farming atau ngedepatin dari check-in event shop kita bisa beli tapi terbatas ya cuman buat dua spirit soul aja heavenly dragon sama ice woman shot terus kalau kita farming juga dari soto eh bukan soto ya guys soul pagoda nah biasanya kan kita kita bakalan dapat ini box box yang ungu sama box yang biru guys nah dari box gitu kita bisa buka kita punya chance buat ngedapatin eh eh spirit soul ya nah ini yang udah aku kumpulin empat fragment S spirit soul jadi buat yang fragment S spirit soul bisa kita tabung aja pelan-pelan dulu ini yang terpenting buat fragment SS cuy karena hanya bisa kita dapatin lewat event ya jadi nggak ada di shop atau di soul pagoda atau di lain-lain cuman bisa kita dapatin lewat event saja jadi menurut aku sih yang terpenting itu fragment spirit soul yang SS ya kalau kalian punya diamond lebih baru ambil buat fragment S oke kita lihat dulu dari awal 1500 diamond terus dapat 40 white soul orb ini yang kita pakai buat ngebeli fragment SS terus ada S ada Aples ada A dan material-material lainnya terus bisa kita beli juga pakai diamond buat white soul orb kalau misalnya nggak cukup nah disini ada soul beast in fashion guys jadi kita nge-challenge soul beast in fashion 45 kali kita bakalan dapat 200 white soul orb ini sih wajib ini ya kita kelarin 45 kali soul beast in fashion kan eventnya 3 hari jadi sehari kita kelarin 15 soul beast in fashion nah white soul orb disini kita butuh buat ngebeli SS fragment S dan lain-lain jadi total buat yang SS kita butuh 200 white soul orb terus yang S kita butuh 300 jadi udah 550 ya disini kan kita bisa dapat dari soul beast in fashion terus dari login kita dapat 40 ya jadi total udah 240 sementara kita butuh buat ngetukar SS sama S itu 550 jadi 550 dikurang 240 masih minus 310 ya white soul orb disini bisa kita farming di normal dan elite story jadi buat kalian yang mau kelarin event ini tunggu di hari terakhir ya kumpulin aja dulu farming dulu untuk white soul orb ntar kalau misalnya udah hari terakhir kan kita udah tahu berapa banyak yang udah kita kumpulin sisanya itu baru bisa kalian beli di resort sale misalnya kurang 100 jadi langsung gas aja di resort sale jadi jangan langsung beli di hari pertama ya kalau kalian mau ngirit diamond kita farming aja dulu buat white soul orb oke kita hitung ya buat eh berapa banyak diamond yang dibutuhkan jadi kalau kita cuma ngejar buat fragment SS kita butuh modal 10.000 diamond guys 50 nya itu kan bisa kita tukar pakai white soul orb kita dapatkan 240 dari soul beast in fashion terus dari login jadi sisanya bisa kita farming dari elite atau normal story nah kalau misalnya kita pengen ngejar buat yang fragment S juga disini butuh 12.000 gold ditambah yang SS udah 22.000 ya itu belum ditambah kalau kalian pengen ngebeli juga white soul orb jadi sesuaiin aja sama diamond kalian kalau misalnya nggak bisa ngedapatin buat fragment S kejar aja yang fragment SS cuy jadi jangan sampai kejadian sama seperti di event SS Newton di server aku banyak yang keskip nggak kebeli akhirnya dia pindah server jadi banyak yang kejadian gitu ya jadi jangan pikir ini kan buat yang fragment S bisa kita langsung sintetis terus kalian ambil cuma fragment S saja jadi kurang lebih untuk detail event dan tipsnya seperti tadi kalau masih ada yang pengen ditanyakan langsung aja di komentar cuy jangan lupa like video ini dan juga seperti biasa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye klaim dulu anjir disconnected abis